Nama dia pada saat pembukaan rekening itu tercatat dan rekeningnya dipakai oleh judi online Ini sudah banyak kita temukan nih Ada lagi juga suruh buka rekening, kirim ke saya, dikumpulkan kepada satu orang Nanti setiap bulan saya kasih pasif income 1 juta Polisi tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan teman-teman atau semua bingkar Kan gak ada ceritanya pemain judi jadi kaya Yang kaya paling bandar Bandarnya, tuh Itu tergelor dosa besar Tanda-tanda kalau sebenarnya lu tuh udah kecanduan nih deh Udah candu nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Lines Talk Liners, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat Saya Minka Shevani, kita ketemu lagi hari ini Kita punya topik pembicaraan yang sangat hangat Salah satunya mengenai teknologi Kita tahu teknologi sekarang bisa membawa manfaat yang sangat luar biasa Tapi ternyata dibalik itu banyak sekali celah-celah Yang bisa menyebabkan kerugian pada saat kita tidak tahu apakah celah-celah teknologi yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin sengaja untuk merusak generasi bangsa Ada dua kata yang selama ini mungkin berjauhan tapi kita sama-sama sering mendengar Tapi begitu bersama ini menjadi satu fenomena yang sangat-sangat menyesatkan Judi dan online Sekarang menjadi judul alias judi online Tema kita hari ini bahaya judi online Saya nikmat sesaat sengsara selamanya Untuk itu hari ini saya sudah bersama dengan guru saya, bapak saya, om saya, sahabat keluarga saya Ada Kiai Haji Acing Karyumullah BESE, Ketua Departemen Pendidikan Keagamaan dan Dakwah PKD DPP LDI Assalamualaikum Pak Acing Waalaikumsalam Sehat Pak Acing? Alhamdulillah Siap hari ini kita bantu ya? Insya Allah Dan untuk itu membicarakan mengenai judi online Kita tahu menjadi fenomena bahkan setahun dua tahun terakhir sering sekali banyak berita Dan salah satunya yang sudah pasti akan berwenang adalah pihak kepolisian Untuk itu hari ini kita juga sudah mendapatkan kehormatan kedatangan KOMBESPO Jefri Dian Juniarta SIKSHMHMIKOM Kasubdit 1 Tindak Pidana Siber Direkturat Tindak Pidana Siber Baris Kim Polri Assalamualaikum Salam Mas Pak Jefri Apa kabar Pak? Baik Mas Mohon izin bantu ya Pak? Siap Oh macam aku agak kejauhan gak apa-apa ya dari sini aja Pak Jefri Judi online Kita sudah tahu setahun terakhir, dua tahun terakhir Bahkan mungkin kalau dari kepolisian sudah tahu lebih banyak lah Mungkin lima tahun atau mungkin empat tahun kebelakang Tapi yang bener-bener menyeruak ke masyarakat Ada beberapa kasus yang melibatkan ada influencer Tapi ternyata disitu baru akhirnya berkembang jauh lebih banyak Dan sekarang ternyata belum selesai Mungkin Pak Jefri bisa jelaskan kondisi judi online di Indonesia sekarang seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mas Ben Salam petang dari saya, Pak Ceng Yang kan pertama kali kita ketemu disini Sebenarnya kita bisa melihat sejarah ini panjang sebelumnya ini Tetapi sejarahnya judi online itu pertama kali di tahun 94 di Karibia Kalau kami di cyber itu, kita ini saat ini ada hidup di dua alam Bukan kata Pak, katakan amphibia Jadi kalau saya bilang itu kita hidup di dunia online dan offline Makanya Direkturat Cybercrime ini memang kita selalu melihat fenomena-fenomena ini Terkadang dari offline ke online Pak Ceng, dari sisi agama nih Memang kita tahu ini pasti sudah dilarang agama Bahkan dalil-dalil mengenai perjudiannya dari yang judi betul-betul judi Sampai yang judi tipis-tipis juga ada Mungkin Pak Ceng bisa jelasin juga dari sisi agama Dan yang tadi bilang judi tipis-tipis itu seperti apa sih Mungkin juga masyarakat teman-teman lainnya juga nggak tahu nih Ternyata, wah ini termasuk judi ya gitu Kalau dalam bahasa Arab atau khususnya bahasa Al-Quran Judi itu kan maisir Ada tiga ayat dalam Al-Quran Yang menuliskan tentang maisir Maisir itu sendiri asal katanya dari yusron Yusron, kemudahan Kenapa judi dibilang maisir kemudahan? Karena orang ketika itu ingin cepat kaya Ya, sekarang juga kan begitu Segalanya pengen instan Nah, salah satunya lewat judi itu Dia pikir dengan judi itu dia cepat dapat duit Tanpa kerja lah Padahal kan Iya, jalan yang nggak baik Kalau mestinya pengen kaya itu ya kerja mestinya Itulah namanya maisir atau judi Di dalam Al-Quran Dan itu Kalau kita kepada sejarah Rasulullah Sebelum Muhammad diangkat jadi Rasulullah Memang judi di masyarakat Qures sudah biasa Dan suatu hal yang sudah biasa di masyarakat Itu Al-Quran tidak sekaligus melarang Karena Quran juga diturunkannya berangsur-angsur Jadi di awal-awal Di awal-awal dakwahnya Rasulullah Jadi belum dilarang Awalnya seperti itu ya? Ya, karena Di samping masyarakatnya sudah Sudah langganan Dan memang Al-Quran sedih berangsur-angsur Sampai kalau kita lihat Di dalam Cerita tentang perang Romawi dan Persia Itu Orang Islam Taruhan itu Perang itu jadikan taruhan Sebelum ayat judi mengharap Nah Jadi memang Begitulah sejarahnya Yang pada akhirnya Turunlah ayat Garam Oke Kalau kita menang kalah Yang kalah push up Masuk itu Ya paling ini tipis-tipis Tipis-tipis Akhirnya kan Awalnya dari situ Lama-lama jadi 10 ribu-10 ribu Akhirnya jadi cepek-cepek gitu kan Tapi Berarti kalau dilarang Berarti ada kerugian Mungkin Pak Jeffrey Pernah melihat Atau mungkin ada Ada tahu Orang yang mengalami Kita sering mendengarlah Berita Dan bahkan sampai bunuh diri Kerugian ekonomi itu Seperti apa sih Secara pribadi Individu Dan juga secara ekonomi Indonesia Kalau secara langsung Kan kita tidak Kita tidak pernah Secara langsung Ketemu sama orang berkerugian Tapi kan berasa Awalnya Ini kan ada tiga nih Judi Kemudian ponografi Ada pinjaman online Di pinjol Yang saat ini kita Fenomena ini kan Iya Kenapa ada ponografi Ponografi adalah Salah satu media Kampanye yang paling Disukai oleh semua orang Lebih mudah ya Pak Iya Karena bagaimana Orang menarik Setelah Setelah ponografi Dia tertarik Iklannya Dia Judi Judi kalah Kepinjol Atau kalau dia punya Jabatan Punya Kekuasaan Atau Hal yang Berkatan Dan uang Uang kantor Bisa dipakai Mungkin saat ini Mudah lah kita Browsing di google Teman Tau Abang Saudara-saudara kita Yang terjerat Atau bermasa Dan gara-gara awal Dari judi Ini memang Semua kembali Dengan adanya Supply Dan demand Ini sedikit Kita melihat Indonesia Itu pada Tata negara ASEAN Negara kita Dikelilingkan Negara-negara Yang sebagian Negara tersebut Membatasi Atau Buat melegalkan Kalau saya Membatasi Judi Australia Judi Ada Singapura Ada Malaysia Ada Brunei Tidak ada Kamboja Ada Filipin Ada Ini tantangan Terbesar Kenapa Supply Demon Orang kita Penduduknya 270 Sekian Juta Melihat potensi Market Terbesar Larangan Orang Orang itu Kalau dilarang Semakin Penasaran Karena Hukum kita Tidak Memperbolehkan Mereka Beroperasi Dari Luar negeri Siapa Pelakunya Orang Indonesia Juta Karena Dia Melihat Karakter Budaya Kita Sudah Lebih 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 Artinya Faktor Psikologis Besar Banget Besar Karena Keinginan Untuk Menjadi Kaya Cepat Itu Menjadi Godaannya Tapi Kenyataannya Itu Tidak Pernah Terjadi Pertanyaannya Tidak Bisa Terjawab Sudah Tau Dengar Cerita Banyak Kanan Kiri Tapi Tetap Kita Juga Tidak Mau Hipokrit Karena Mungkin Jangan Sampai Kita Jangan Coba Mungkin Apa Karena Judi Online Ini Untuk Ikutannya Biayanya Bisa Sangat Kecil Sekali Dari Beberapa Perkara Kita Tangani Memang Mereka Untuk Register Deposit Tidak Dibatasi Terkadang Mungkin Rp20.000 Ada Rp50.000 Ada Rp100.000 Ada Awalnya Rp20.000 Terus Terus Meningkat Menang 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 Baru Kalah Itu Karena Matematika Algoritma Bisa Disetting Oleh Bandar Tetapi Untuk Memudahkan Orang Dulu Memang Rp100.000 Kita Monitor Rp100.000 Sekarang Sudah Turun Rp50.000 Kayak Orang Beli Rokok Jadinya Mungkin Harganya Mungkin Sekitar Sampai Plus Minus Itu Kayak Kita Beli Rokok Jadinya Ada Lagi Yang Potong Pulsa Semakin Supaya Orang Tertarik Karena Pau duduk Kita Besar Jadi Bagaimana Kemudahan Kemudahan Itu Dibuat Supaya Tertarik Apalagi Bandar Rasa Aman Tidak Ada Di Indonesia Itu Menjadi Sebuah Problem Tersendiri Orang Tua Mungkin Pak Acing Figur Orang Tua Terutama Anak Sekarang Figur Orang Tua Membatasi Supaya Anak Anak Tidak Terjerati Juri Online Seperti Apa Yang Pertama Tentu Orang Tua Harus Memberikan Keteladanan Dulu Karena Pendidikan Yang Paling Efektif Adalah Keteladanan Insya Allah Kalau Orang Tua Sendiri Disiplin Mudah Mudah Menanya Mengikuti Tapi Itu Penanaman Disiplin Itu Yang Agak Tidak Mudah Juga Tapi Memang Benteng Terdepan Ya Orang Tua Anak Anak Jaman Sekarang Kalau Nggak Dikasih Gawai Nggak Dikasih Device Saya Setuju Dengan Pak Aja Memberikan Contoh Misalnya Hal Kecil Kita Makan Jangan Bawa HP Saya Juga Punya Anak Saya Sampai Saya Nggak punya HP Usia Berapa Pak Usia 11 Sama Tidak Memberikan Karena Terkadang Orang Tua Bangga Memberikan Handphone Kepada Anaknya Handphone Baru Canggih Dan Lain Lain Padahal Itu Ada Bahaya Dibalik Dari Hal Tadi Sampaikan Tidak Melihat Batas Usia Judi Ya Karena Kita Begitu Memberikan Kemudahan Satu Yang Kedua Internet Internet Itu Ditaruh Dikasih Wifi Anak Bisa Menggunakan Dari Kamar Kita Tidak Tau Nanti Sekarang Ada Payment Gateway Kan Berubah Terus Bisa Dengan Gampangnya Orang Tuanya Bekerja Dia Berselajah Dari Kamar Dari Ketau Ini Tadi Bapak Sampaikan Benar Keteladanan Dari Sisi Keluarga Dan Prakteknya Sendiri Memang Sulit Karena Kalau Aplikasi Games Berupa Aplikasi Jelas Aplikasinya Berupa Games Kita Klik Masuk Itu Bisa Tipis Gitu Di Kemarin Kita Juga Ini Agak Sedikit Keluar Kontek Jurni Online Kita Nangkap Kasus Main Game Game Tetapi Game Ada Chat Chatting Dari Game Dia Beralih Ke Whatsapp Chatting Lari Keponografi Pelecehan Seksual Itu Semua Makanya Kita Sangat Hati-hati Sekali Orang Tua Orang Tua Jangan Begitu Bang Ngasih Ngasih Galway Yang Begitu Canggih Padah Di Balik Kita Tidak Bisa Melakukan Filter Pengawasan Dan Satu Lagi Bidah Orang Tua Tapi Orang Tuanya Sendiri Juga Jangan Sampai Kita Kecolongan Kadang Kadang Memang Itu Muncul Karena Psikologis Kita Enggak Pernah Tahu Muncul Teks Seperti Pak Jafri Bilang Kita Masuk Disitu Kita Enggak Pernah Tahu Tadi Border Tadi Pak Kalau Aspek Hukum Seperti Pak Jadi Kalau Undang Undang IT Ini Kan Ada Mulai 2008 2016 2024 Kebetulan Kemarin Saya Mengikuti Perjalanan Undang Undang Terbaru Nomor 1 Tahun 2004 Saya Dikomi 1 Selama 8 Bulan Seluruh Undang Undang IT Bayi 2008 2016 Semua Itu Ancak Mahukum Diturunkan Semua Pencemaran Nama Pek Kecuali Satu Judi Semakin Berat Jadi Dari Semua Aturan Ancaman Pidana Pencana Baik Semua Turun Semua Tetapi Yang Malah Naik Itu Judi Online Itu Diatur Di Pasal 27 Ayat 2 Ancamannya Di Pasal 45 Ayat 3 10 Tahun Jadi 2016 2008 Ancamannya Tidak Sebesar Sekarang Ini Juga Jadi Jadi Ancaman Jadi Hati-hati Karena Memang Benar-benar Real Ya Real Buat Begitu Ketahuan Ini Bisa Langsung Terjerat Terus Ada Lagi Undang-Undang Transfer Dana Undang-Undang TPPU Penjucian Uang Ada Beberapa Fenomena Yang Saat Ini Kita Harus Sampaikan Pada Keluarga Kita Yang Terkecil Tetangga Dan Keluarga Kita Yang Paling Jauh Ada Fenomena Karena Dari Kasus Kasus Kita Tangani Itu Begitu Gampangnya Orang Tergiur Tolong Bukakan Rekening Tolong Bukakan Rekening Nanti Buka Rekening 500 ribu Nanti Kamu Saya Kasih 2 Juta Setengah Orang Apa Nggak Senang Tapi Nanti Buku Sama ATM Kasih Saya Sama Token 500 Dapat 2 Sengah Atau 5 Sibu Ya Nanti Buku Pegang Instant Pengen Orang Dapat Uang Tapi Dia Tidak Tahu Bahwa Nama Dia Pada Pembukaan Rekening Tercatat Dan Rekening Dipakai Oleh Jodh Online Ini Sudah Banyak Kita Temukan Ada Lagi Juga Suruh Buka Rekening Kirim Ke Saya Dikumpir Kepada Satu Orang Nanti Setiap Bulan Saya Kasih Pasif Income 1 Juta Enak Hidup Kalau Beneran Gitu Nggak Kerja Jadi Ini Kalau Kita Mengobatin Nya Banyak Sekali Dari Pembukaan Rekening Gitu Muda Masyarakat Kita Yang Tergir Untuk Mendapatkan Uang Dan Muda KTP Belum Nanti KTP Ilegal Akses Data Kebocoran Data KTP Kita Dipakai Untuk Buka Judi Buka Rekening Ini Belum Ada Kasus Yang Berapa Untuk Judi Online Untuk Pinjol Dipakai Untuk Pinjaman Online Jadi Banyak Sekali Sebenarnya Yang harus Kita Bereskan Atau Persatu Polisi Tidak Bisa Bekerja Sendiri Tanpa Bantuan Teman Atau Semua Bikan Artinya Artinya Dari Judi Online Sendiri Tidak Overnight Dalam Semalam Pokoknya Kalau kita Menerima Sebuah Tawaran Sangat Mengiurkan Tidak Masuk Akal Kemungkinan Besar Itu Penipuan Dan Ada KTP Ada Data Kita Yang Borderless Bisa Dipakai Untuk Macem Terkadang Kita Dapat Terima Ada Sunat Gratis Atau Untuk Lowongan Pekerjaan Kiriman KTP Karena Kita Enggak Kenal Itu Terkadang Tetangga Kita Asal Ngirim KTP Kirim Sivi Alamat Foto KTP Foto Diri Terkadang Itu Bisa Dipakai Untuk Pembukaan Rekening Apalagi Sekarang Beberapa Bank Itu Bisa Pembukaan Rekening Bank Secara Online Ini Peluang Dibaca Oleh Para Pelaku Para Bandar Yang Kita Untuk Menjangkau Kita Kalau Sudah Pindah Ke Negara Orang Lain Yuridiksi Hukum Kita Tidak Bisa Menjawab Kesana Terus Kalau Posting Posting Yang Ada Berhubungan Sama Dokumen Data Juga Hati-hati Kadang-kadang Terus Nggak sadar Kadang-kadang Kita Mau Posting Kita Nggak Tau Kadang KTP Kita Masuk Nama Lengkap Masuk Alamat Kadang Nama 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 Ibu Betul Tanggal Lahir Nomor Telepon Dan Lain-lain Problemnya Banyak Banyak Ternyata Banyak Pak Jefri Kerjanya Kayaknya Ini Banyak Ya PR-nya Banyak Jadi Nggak bisa Kami hanya Penegangan Hukum Kalau Tidak Dibantu Semua Pihak Dari Mulai Bank Dia Rekionus Customer Ya Kan Terus Tadi Yang Asal Orang Buka Dikasih Mimingi Ini 500 Ini Uang Dari Saya Kau Buka Argening Nanti Kasih Ke Saya Nanti Kamu Dapat Uang 1 Juta Pas Ini Problem Semua Problem Belum Beberapa Waktu Lalu Kami Mengungkap Kasus Pembuatan KTP Palsu Ternyata Itu Problem Juga Ada Teman Bank Lapor Sama Saya Bang Ini Kok Wajahnya Sama Kok Beda Beda Itu Problem Juga Kebayang Memang sekarang Teknologi Ini Seperti Bisa Membawa Keuntungan Tapi Ternyata Di belakang Kita Memprotek Dengan Sistem Yang Cukup Bagus Dan Lembaga Dawah Lembaga Dawah Nah Makanya Tadi Saya Udah Nanya Sama Pak Jafri Mengenai Aspek Hukum Dari Sisi Hukum Kita Di Indonesia Tapi Dari Sisi Hukum Syariat Seperti Apa Judi Yang Jelas Hukumnya Haram Haram Pasti Dan Itu Adalah Iming Iming Setan Dan Namanya Setan Walaupun Mengiming Keliatannya Menyenangkan Tapi Di balik Itu Kesengsaraan Dunia Dan Akherat Kan Gak Ada Ceritanya Pemain Judi Jadi Kaya Yang Kaya Paling Bandar Kehubungan Dengan Keluarga Mungkin Seperti Apa Terus Dosanya Seperti Apa Mungkin Hukumannya Satu Rangkaian Ayat Dengan Penyebahan Berhala Kemudian Khomer Satu Rangkaian Kalimat Kira-kira Kejahatannya Beratnya Dosa Jadi Memang Tergolong Dosa Besar Dan Ini Yang Harus Dipahami Oleh Orang Islam Biasa Pada Khusususnya Yang Mengkaji Al-Quran Itu Tergelor Dosa Besar Ini Kalau tadi Algoritma Dari Ibaratnya Dari Platformnya Apakah Mungkin Ada Algoritma Sendiri Atau Mungkin Server Sendiri Yang Memang Secara Sistem Khusus Kedepannya Yang Bisa Langsung Begitu Ada Ini Begitu Ada Praktek Judo Online Tersebut Tiba-tiba Langsung Seperti Dikunci Begitu Mungkin Seperti Saya Berapa Kali Koronasi Saat Ini Sudah Lebih 20.000 Sekian Website Sudah Diblokir Di Take Down Tetapi Mereka Setiap Dilakukan Take Down Atau Blokir Semakin Pintar Contohnya Pintar Gini Kalau Website Semisal Judol 123.com Pasti Akan Dikenak Banned Sekarang Sudah Perubahan Nama Websitenya Websitenya Pake Angka Itu Algoritma Bingung Ini Angka Saya Sudah Memkan Kemarin Waktu Staff Saya Mengajukan Ini Unik Sekali Terus Ada Lagi Jual Duren Tapi Pada Saat Ketik Cari Jual Duren Dia Muncul Website Judinya Kata Kuncinya Hashtag Karena Kalau Dicari Search Itu Tidak 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 Mi Ayam 77 Mi Apa Sudah 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 Menyulitkan Teman-teman Tetapi Kita Terus Bersama Teman-teman Dari Segala Aspek Atau Segala Instasi Untuk Terus Nge-ban Pen-pen-pen Lakukan Apa Pemblokiran Artinya Walaupun Sudah Dibuat Algoritma Otomatis Tapi Tetap Harus Dipakus Terus Dibikin Lagi Berkembang Di Upgrade Semakin Pintar Karena Bandar-Bandu Semakin Tau Band Dia berubah Lagi Band Dia berubah Lagi Makanya Dia Ngerasa Amat Karena Ngerasa Tidak Ada Indonesia Tidak 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 Indonesia Dan Sulit Juga Bisa Dimana Aja Nah Tapi Mungkin Itu Yang Jadi Kadang-kadang Kita Mungkin Balik Lagi Kediri Masing-masing Kayaknya Saya Sering Mungkin Yang Suka Main Judi Online Terus Mereka Selalu Berdalih Bahwa Nggak Cuma Main-main Aja Padahal Dia Nggak Tau Batasan Dirinya Mungkin Sudah Kecanduan Mungkin Pak Javi Bisa Ini Kan Bisa Dilaksana Dizir Lakukan Di Dalam Kamar Sendiri Kita Tidak Bisa Kalau Tanda-tanda Kecanduan Sudah Mulai Utang Yang Paling Karena Ini Kecanduan Judi Online Pornografi Online Agak Beda-beda Temis Karena Saat Ini Antara Teris Sempat Ngobrol Pornografi Adalah Salah Satu Media Promo Yang Paling Mudah Dan Paling Cepat Jadi Muncul Gambarnya Dulu Iya Klik Pertama Mungkin Konten Pornografi Konten Pornografi Wanita Sejik Tapi Setiap Keluar Itu Ada Di Comment Jadi Mungkin Kita Tidak Bisa Bedakan Dia Memang Dia Autis Karena Dia Lagi Browsing Atau Apa Tetapi Kalau Sudah Mulai Melihat Apa Namanya Utang Dan Sudah Mulai Gaji Abis Artinya Kalau Cuma Main-main Kan Emang Iseng Tapi Kalau Sudah Di Luar Kemampuannya Terus Masih Bermain Berarti Sebenarnya Sudah Suatu Yang Kurang Benar Terjadi Di Otaknya Gitu Biasanya Untuk Sembuh Mungkin Pak Jafri Bisa Cerita Untuk User Counseling Secara Psikologis Apakah Itu Jadi Salah Solusi Itu Bisa Juga Counseling Tapi Yang Paling Utama Sebenarnya Disi Keluarga Ya Kalau Sudah Rekening Dipegang Istri Enggak Bisa Enggak Betul Usia Memang Ada Pak Yang Benar Usia Range Ini Besar Sekali Sebenarnya Usia Produktif Ya Tapi Kan Kalau Jodh Doner Pasti Kembali Kepada Dia Pemiliki Rekening Perbankan Kalau Dia Pemiliki Rekening Perbankan Berarti Usia Sudah Dewasa Kecuali Dia Oleh Orang Tuanya Diberikan Kebebasan Untuk Menggunakan Uang Mobil Bank Dan Lain Sebenarnya Kunci Awalnya Dari Istri Dari Keluarga Terdekat Bapaknya Berarti Istrinya Menteri Uangan Di rumah Betul Dia Kan Bisa Print Ini 50.000 100.000 Ini Apa Apakah Dia Pesan Online Paket Online Tapi Tidak Umum Ada Masuk Depo Deposit Depo Atau Deput 50.000 Ada Masuk 100.000 Kan Itu Bisa Dilihat Berarti Bisa Jodi Online Sebenarnya Dari Keluarga Paling Filter Awal Melakukan Kedekatan Attachment Terutama Anak Kedekatan Dengan Orang Tua Penting Sekali Jadi Pada Saat Itu Jauh Terutama Untuk Anak 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 Kita Terlalu Jauh Sama Kita Berkurang Itu Kita Kita Harus Worry Sekali Karena Benar-benar Yang Dibilang Borderless Tadi Kita Gak Pernah Tahu Anak Kita Bermain Apa Gitu Kan Dari Sisi Agama Cara Mengatasi Mungkin Pak Aceh Bantu Segala Sesuatu Kalau Ingin Menghentikan Suatu Kebiasaan Jelek Itu Harus Mulai Dari Kemauan Dari Dirinya Sendiri Dulu Kesadaran Dari Dirinya Sendiri Apakah Itu Menghentikan Apalah Namanya Suatu Kebiasaan Jelek Ketika Misalnya Orang Kena Narkobal Dibawa Ke Lido Di Sana Didik Tapi Kalau Kemauan Dari Sendirinya Gak Ada Begitu Keluar Ya Subur Lagi Nah Demikian Juga Masalah Jadi Ini Kita Harus Tanamkan Bahwa Tadi Itu Adalah Dosa Besar Itu Adalah Perbuatan Setan Itu Harus Timbul Dari Kesedaran Diri Sendiri Untuk Menentikan Karena Kelayatnya Mengatakan Allah Tidak Mengubah Suatu Kaum Atau Seseorang Kalau Tidak Dirinya Sendiri Harus Mengubah Pak Jevri Mungkin Mengingatkan Sekali lagi Pada Masyarakat Dan Juga Pada Lain Juga Pada Penonton LDI TV Juga Yang Menyaksikan Konten Ini Bahaya Seperti Apa Mengingatkan Mungkin Bisa Dirangkum Tindak Pindahnya Pindahnya Seperti Apa Hukumannya Jadi Saya Bisa Nanggup Dampak Terkendak Kejanduan Juga Online Dari Mulai Kejanduan Finansial Semakin Tidak Bisa Terkontrol Atau Semakin Miskin Kemudian Stress Kecemasan Depresi Masalah Keluarga Semakin Menumpung Kemudian Pernah Produktivitas Banyak Utang Karena Banyak Utang Segala Cara Dia Halalkan Ini Yang Berikutnya Kami juga Menyampaikan Bahwasannya Sudah Jelas Aturan Hukum Indonesia Ya kan Baik Pemain Ataupun Pihak-pihak Yang Bekerja Sama Dalam Perusahaan Judi Online Ini Akan Ditegak Hukum Sudah Jelas Ancaman Kodem Mulai 10 Tahun Penyitaan Semua Aset Aset Semua Sudah Kita Diatur Baik Di Undang TPPU Undang ITE Ataupun Undang Transfer Sordana Ya kan Yang Pasti Pada Kesempatan Saya Sampaikan Tidak Ada Namanya Judi Cepet Kaya Tapi Judi Cepet Hancur Pajang Mau Ditambahkan Satu Hal Bahwa Namanya Itu Ada Ajakan Setan Maka Perlakukan Setan Sebagai Musuh Jangan Setan Jadikan Teman Pak Jevri Terakhir Mau ditambahkan Tagline Jodi Online Cepet Hancur Cepet Hancur Pak Jevri Terima kasih Banyak Terima kasih Penjelasannya Ceritanya Pak Aca yang Terima kasih Banyak Untuk Kesediaan Hari ini Teman Liners Jelas ya Saya sambil Ngobrol Saya sambil Deg-degan Karena saya Punya Anak Kita Benar-benar Gak Pernah Tahu Sebagai Orang Tua Sebagai Teman Sebagai Pekerja Sebagai Profesional Bahkan Sebagai Manusia Sebagai Muslim Biasa Kita Gak Pernah Tahu Kita Bisa Bila Jangan 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 Tapi Karena Tadi Ada Perkembangan Teknologi Kita Tidak Pernah Tahu Bahwa Kita Sudah Berdari Dalamnya Artinya Kita Perlu Self Awareness Yang Cukup Tinggi Mencari Referensi Yang Cukup Tinggi Dan Seperti Apain Anda Saksikan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Saya Benji Javani Sampai Ketemu Lagi Di Konten Berikut Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam